Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Hal itu disampaikan Kejati Jawa Barat ACPN Mulyana dengan alasan bahwa kasus ini bukan hanya berdampak langsung pada kesaja, melainkan memberikan dampak dan keresahan sosial yang luas. Selain pengancaman yang bersifat fisik dan tindak pemerkosaan terhadap 12 santriwati, perbuatan terdakwa Heri Wirawan juga termasuk kategori ancaman psikis, sehingga setiap orang rela melakukan apapun untuk terdakwa. Bahkan dalam persidangan yang berlangsung tertutup ini, istri terdakwa pun tak berdaya ketika melihat Heri melakukan asusila dengan santriwatinya. Ini kejahatan sangat luar biasa. Tidak hanya kemudian berdampak pada korban, tapi juga menimbulkan dampak dan sosial yang luas. Itu yang kami tangkap dari ahli. Yang kedua, perbuatan terdakwa ini itu termasuk dalam kategori yang disebut dengan ancaman psikis. Jadi membekukan otak korban, sehingga Hesal Sukarela itu kemudian mau melakukan apapun yang diminta oleh pelaku. Ketika istri pelaku mendapati suaminya, itu kemudian pas saat malam dia tidur bareng, naik ke atas tiba-tiba, mendapati si pelaku itu sedang melakukan perbuatan terdakwa pada korbannya. Tidak bisa apa-apa itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.